Bismillahirrahmanirrahim Materi kedua, kita akan membahas bagaimana membuat data validation Data validation dalam Excel itu kita gunakan untuk membatasi jenis data yang akan dimasukkan ke dalam cell tertentu Contohnya seperti ini Dengan menggunakan data validasi, kita akan dapat memastikan bahwa data yang di input itu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan Ini adalah data dari namebox Cara membuatnya bagaimana? Saya sudah kasih panduan yaitu cell yang berwarna orange ini yang akan kita buatkan data validasi atau drop down list Ini sudah kita kerjakan, selanjutnya silahkan pergi ke D11 Di sini perlu diperhatikan kategorinya adalah local transport Maka kita akan membuat suatu table pada local transport seperti ini Jika kita sorot, ada data local trans Pertemuan sebelumnya kita sudah bikin seperti ini Sekarang kita akan kembali ke FIQ untuk membuat data validasi pada D11 untuk local transport Caranya silahkan letakkan cell pada D11 Kemudian klik data Data tool Data validasi Allow dari any value kita ubah menjadi list Selanjutnya source-nya, kita klik anak panah ini Buka sheet DL Sesuaikan dengan namebox yang kita inginkan Di sini tertulis sama dengan data underscore local trans Enter atau klik ini Kemudian ok Maka ini sudah bisa kita pilih Kita lanjutkan Untuk D12 Ini ada local transport 1 Dan ini 2 Maka kalau source-nya sama kita bisa copy saja seperti ini Lanjut ke D16 D16 ini adalah untuk table dari tool leader Kembali tetap ada menu data Data tool Validasi Any value kita ubah list Source-nya Kita klik DL Kemudian untuk Tool leader Atau data group company Klik ok Di bawahnya Untuk tour guide yang ada di Jogja Letakkan pada D17 Data tool Validasi Sama ini value kita ubah list Karena di dalam data validasi ini Pada TCC24 itu Saya hanya akan menggunakan Allow fungsi list Yaitu membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam cell Sehingga akan menjadi suatu pilihan dari daftar yang kita tentukan Source-nya kita ambil Perhatikan Guide Jogja Maka pada sheet DL Kita ambil Tour guide Klik ok Kemudian pada local guide Sama Ini local guide ada 1, 2 Tinggal kita samakan Cara menyamakannya bisa tarik seperti ini Bisa juga dengan cara Ctrl C Letakkan pada sini Enter Basicnya kita NA semua ya Not available Kemudian dokumentasi Disini ada 3 Letakkan pada D20 Data validasi Any value Kita ambil list Kemudian ambil Set DL Pada dokumentasi Perhatikan disini name box-nya Kita ambil data dokumentasi Enter Atau klik tanda icon Klik ok Ini dipilih semua Tidak apa-apa Yang terpenting ketika kita tidak menghendaki Kita dari angka 1 Kita ubah menjadi angka 0 Bawahnya juga 0 Jadi disini Diketik ketika ada 1 permintaan Tinggal ditanyakan saja Apakah Ibu dan Bapak Calon pengguna paket wisata Membutuhkan fotografer profesional Jika ya Ketik angka 1 Jika tidak Ketik akan 0 Masuk ke souvenir D23 Kita ambil pada Sheet DL Maka di dalam Sheet DL ini Teman-teman harus hati-hati Keseluruhan Nama vendor Atau nama komponen Yang akan digunakan Dalam paket wisata Harus Ada pada Sheet data list ini Kita ambil Souvenir Kata souvenir Oke Lanjut ke asuransi Kalau asuransi ini Sifatnya wajib Saya sarankan Untuk selalu Menyertakan paket wisata Dengan Setidak-tidaknya Asuransi Yang umum Seharga sekitar 5.000 rupiah Per orangnya Obat-obatan Obat-obatan Tools Validasi Any value Please Ambil Sheet DL Pada Drag D26 D26 Margin profit Jadi Data validasi Jadi data validasi ini Memungkinkan Seorang sales Atau seluruh staff Bagian penjualan Untuk Selalu mengikuti Apa yang sudah Diatur oleh Management Termasuk di dalam Menentukan profit Jadi disini profit Yang paling tinggi 30 Yang paling rendah Adalah 10 Artinya Tidak ada Istilah Harga paket Sehatan dengan Margin profit 0 rupiah Asal berangkat Ini biasa terjadi Pada travel-travel Yang Kelas rumahan Artinya mereka Tidak punya kantor Tidak punya staff Yang penting mereka berangkat Mereka berani Dengan Margin profit 0% Sebaiknya dihindari Lanjut ke Agen komisi Any value List Sourcenya Kita ambil Pada seed DL Pada agen komisi ini Yang atas 1.00 Ini 0 Tanpa Agen komisi Kalau yang 1.11 10% Sedangkan yang di bawahnya 1.176 Ini 15% Basicnya Kita ambil Disini ada info Basicnya Kita pilih Yang Tanpa Agen komisi Karena Agen komisi ini Pengertiannya adalah Ketika kita Dari Jakarta Ketika kita Dibeli oleh Travel agent Dari Malaysia Atau dari Lampung Yang kebetulan Mereka Singgah Ke Indonesia Melalui Jakarta Kemudian akan Beli paket Lewat Perusahaan Anda Yang ada di Jakarta Untuk tujuan Ke Jogja Sedangkan mereka Hanya pingin Mengambil Suatu komisi Kalau ini terjadi Maka Agen komisi ini Baru Mereka Menginginkan Berapa 10 Maksimalnya 15% Sebaik misal 10% Maka ambil Yang disini Masuk ke Destinasi Atau Aktifitas wisata Data tool Any value List Kita ambil Source Untuk Destinasi wisata Bukan lagi Pada DL Tapi pada F- Letakkan dari sini Scroll ke bawah Tekan Shift Sampai ke A74 Ini belum Dibuatkan Suatu name box Maka akan Saya batalkan dulu Saya close Saya cancel Yang F- Yang dari A74 Sampai ke A1 Ini Saya block Seperti ini Kita kasih nama Aktifitas Enter Kembali ke FIQ Letakkan pada C38 Data tool Validasi Any value Kita ubah list Kita bisa ketik langsung Sama dengan Aktifitas Jika kita ingat Tapi kalau tidak ingat Maka kita ambil dari sini Contohnya seperti ini ya Ini saya Hapus terlebih dahulu Mulai dari A1 Scroll ke bawah Tekan Save Sampai A74 Di block Seperti ini Data validasinya Sudah tersorot Ke Sama dengan Aktifitas Klik Enter OK Ini sudah Jadi Sebelum kita Memilih Kita bisa langsung Samakan Seperti ini Dengan Double click Menarik Seperti ini Saya ulangi Cara menyamakannya Silahkan letakkan Kursor Paling bawah Pada Pocok Tanan Bawah Cell Lalu Ada muncul Ikon Tanda plus Warna hitam Drag Tarik Tarik ke bawah Seperti ini Maka disini Untuk seluruh Aktifitas Sudah Masuk Ini nanti Kita akan bahas Setelah kita Membuat Suatu pola Perjalanan Kita lanjutkan Untuk membuat Data validasi Pada Mail venue Tempat kita Makan Data tool Validasi Semua sama Menggunakan list Sourcesnya Kita ambil DL Kita letakkan Mulai dari S2 Scroll ke bawah Sampai ke S35 Di blok Seperti ini Akan muncul Data list list Klik ok Kita cek Kita menggunakan Resto Ada dua tempat Jadi yang pertama Resto Enroute Atau di perjalanan Dan Resto Yang ada di Jogja Karenanya Kita akan Menambahkan Satu Resto Di sini Klik kanan Insert Kita ketik Resto Enroute Artinya Restoran Selama Perjalanan Dari Jakarta Menuju Ke Jogja Seperti ini Silahkan Teman-teman Bisa Tambahkan Atau Edit Sesuai Dengan Keinginan Sebagai Misal Seperti ini Kita tidak Ngerti Untuk Nama Atau Jenis Restoran Maka Bisa kita Ambil Contoh Seperti ini Ini Angka Satu Dan yang Di bawahnya Angka Dua Lalu Kita buat Namebox Lagi Seperti ini Drag Letakkan Pada Namebox S2 Kita ketik Data Underscore Restor Underscore Lagi And Route Enter Kembali Ke FIQ Kita hapus Terlebih dahulu Untuk C59 Karena posisi Untuk hari pertama Ini belum sampai Ke Jogja Cara menghapusnya Silahkan Pada Data Validasi Ini kita Klik Clear All Oke Kembali Letakkan Pada C59 Data Tool Validasi Any Value List Kita ambil Untuk data Yang barusan Kita buat Kita drag Data Restore And Route Klik Oke Baru ini Bisa kita Samakan Untuk Breakfast Lunch Dinner Kita isi Nanti Setelah Kita Membuat Pola Perjalanan Kita Lanjutkan Untuk Yang C64 Untuk Yang 63 Ini ada Korelasi Dengan Sheet TCC Yang Nantinya Ketika Mereka Akan Makan Pagi Posisinya Ada Dimana Ini Adalah Integrasi Dengan Sheet TCC Lanjut Ke C64 Data Tool Validasi Any Value Baru Kita Ambil Resto Jogja Mulai Dari T2 Scroll Kebawah Tekan Shift Sampai Matu Langit Atau T35 Enter Link Link OK Ini Bisa Kita Samakan Seperti Ini Kemudian Kita Copy Dua Cell Letakkan Pada C68 Enter Kembali Untuk Yang B4 Posisinya Tidak Di Jogja Kita Bisa Ambil Persama Dari C59 Atau Sampai C61 Kolom Untuk C73 Ini Untuk Kaitannya Dengan Refresment Kita Ambil Data Tool Validasi Any Value Kita Ambil Source Untuk Sheet DL Kita Ambil Untuk Data Drink Dulu Bawahnya Ini Soft Drink Atau Minuman Ringan Bawahnya Untuk Snack Klik Oke Ini Kita Bisa Pilih Untuk Aqua Kemudian Sprite Kemudian Snack Box Snack Box Dengan Refresment Bedanya Kalau Refresment Ini Lengkap Dalam Satu Box Besar Isinya Ada Beberapa Kue Buah Tisu Basah Permen Dan Yang Lainnya Kita Lanjut Untuk Harga Paket Disini Akan Ada Dua Saya Akan Mulai Dari H79 Terlebih Dahulu Dimana Kita Akan Memilih Suatu Hotel Area Kita Bikin Dulu Pada H79 Data Validasi List Sosnya Kita Ambil Pada DL Perhatikan Disini Kita Sorot Mulai Dari J1 Sampai Ke O1 Seperti Ini Lalu Enter Klik OK Kita Bisa Tentukan Disini Wilayah Mana Orang Tritis Malioboro Selanjutnya Ini Bisa Kita Samakan Tinggal Kita Ubah Karena Nanti Di Dalam Satu Penawaran Kita Dalam Satu Kali Bertanya Itu Nanti Akan Memberikan Lima Opsi Kawasan Hotel Mulai Dari Bintang Tanpa Bintang Sampai Ke Bintang Lima Contoh Seperti Ini Kemudian Kita Akan Membuat Data Validasi Dengan Bertingkat Yaitu Menggunakan Fungsi If Caranya Silahkan Ikuti Tutorial Berikutnya Terima Kasih